Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ziarah kubur atau nyekar menjadi tradisi masyarakat menjelang masuknya bulan puasa Ramadan. Sepakan sebelum Ramadan masyarakat berbondong-bondong berziarah ke makam kerabat dan keluarga. Jelang masuknya bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari. Sejumlah tempat pemakaman umum biasanya ramai dikunjungi warga. Seperti yang berlangsung di pemakaman umum Mergo Curup, Kelurahan Talang Rimbo, Baru, Kecamatan Curup Tengah. Menurut salah seorang pedagang kembang, Rohayati, pada Jumat terakhir jelang Ramadan tahun 2024 ini, ratusan masyarakat berziarah. Kondisi tersebut menjadi ladang rezeki bagi mereka sebagai pedagang kembang. Baru seminggu. Baru seminggu. Biasanya kalau menjelang puasa ini ramai orang siaran ya. Ini berapa kembang kita jual satu bungkus itu? Rp. 5.000. Rohayati menambahkan pada setiap menjelang bulan Ramadan banyak masyarakat yang memanfaatkan momen nyekar dengan berdagang kembang. Tak heran jika setiap menjelang Ramadan para pedagang kembang lebih ramai dibanding hari-hari biasa. Dari Rejang Lebong, kontributor TVRI Bengkulu, Najmi Manar melaporkan.